Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kita sekarang mau ke kebun palugon ya mencari kapol kapol cabe cabe juga disana kalau ada kepala bisa ngapas segala macam buah-buahan yang bisa kita panen mau kita panen Oke kita langsung berangkat ayo kita langsung berangkat let's go sekarang kita sudah sampai di perbatasan antara majinkrak sama palugon ini perbatasan namanya Pak pacet kadang disebut sama orang siswa kita sekarang sudah sampai di daerah palugon yang sudah deket sama kebun kita tapi kita mampir dulu di kolam terbesar daerah palugon nah ini kolamnya konon katanya disini ada satu ikan besar yang nggak bisa diambil nggak tahu ikan apa kita nggak tahu ya dulu ini sering pakai mainan anak-anak berenang disini tapi sekarang nggak boleh jadi ya iya dulu agak penuh dulu setengahnya segitu tuh kan ada tanda tuh lubang-lubang yuk kita lanjut ke kebun oke kita tunggu istri ngambil pisau di dalam jok motor kali aja kita dapat panen buah-buahan ya kita bawa perlengkapan dulu pisau sekarang kontong plastik udah ya ini aja motornya dikunci setang kanan oke Bismillahirrahmanirrahim kita mau mendaki teman-teman saya udah mulai nggak enak perasaan kalau nemu jalan-jalan trek mendaki biasanya akan didorong harus didorong dari belakang saya mau jelasin buat teman-teman yang tidak mengerti kalau yang berbadan kurang kurus itu bukan gemuk ya tapi kurang kurus kurang kurus itu susah di jalan sempit kayak gini alasannya kenapa kita punya paha kita punya paha nih tidak kecil jadi jalannya itu harus begini nih teman-teman itu susah kayak model jalannya tapi harus kayak gini kan susah kita orang gemuk kan jalannya harus lebar gini ininya kayak gini nih jadi itu penderitaan saya teman-teman kalau buat yang berbadan kurang kurus tenang aja berarti kita subur dah ini buah apa itu kayak lampeni bukan itu bunga eh buah pohon buah pohon ini nih kayak lampeni kalau di laut ada tumbuhan lampeni ada disini juga nih pohon ini ini bukan buah yang bisa dimakan mabuk pula ya takut mabuk nggak boleh itu di depan saung ya yang udah hampir roboh kita belum sempet ngebetulin karena sibuk dengan aktivitas lainnya ya mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa memperbaiki gubuk ini ini dulu ini bapak saya yang bikin gubuk ini almarhum ada cabai teman-teman ada cabai katanya istri saya sangat senang kalau nemu cabai teman-teman nggak tahu kenapa ya cabai mahal teman-teman tuh sekilo masih 70 ribu kalau ini kan tinggal metik kilo 70 ribu seperempat aja masih 17.500 kan ayo kita petik cabainya enggak istirahat dulu nah itu petik cabai dulu nah tuh kan kata saya juga apa kalau nemu cabai itu kayak begitu tuh geregetan kayaknya kita petik cabainya dulu teman-teman pokoknya jangan sampai disiasiakan kalau cabai itu ya ini dia cabainya kita ambilin yang mateng-mateng aja ini cabai paling mantep cabai rawit pedas tapi nggak bikin mulas alhamdulillah ternyata pisangnya udah mulai tumbuh besar ya buahnya nanti kita bisa ngambil pisang begini nih teman-teman kalau di kampung ini kayak begini walaupun nggak ada duit walaupun nggak ada duit tapi makanan melimpah ruah kita coba lihat pisangnya dulu nah tuh namanya pisang nangka tuh enak banget buat dipisang buat digoreh nah dan ini lagi ini namanya pisang kapas teman-teman kalau disini nggak bingung-bingung kalau di kampung kalau soal makanan kita masuk dulu kayak gubuk gubuk ini aduh sebetulnya harus cepat diperbaiki takutnya roboh ini peninggalan alam marhum dulu ini barang-barangnya masih ada itu piring istirahat dulu ya kasih wadah baru satu pohon udah dapet segitu ya kedua pohon yang kecil ya itu ya Alhamdulillah nih teman-teman kita udah dapet segini maaf ya wadahnya jelek ini kita senemunya aja di saung ya iya emang udah lama nggak dipakai jadi udah agak berkarat-berkarat tapi ini hasilnya teman-teman merah-merah banget loh ini yang agak masih hijau-hijau juga tapi udah kemerahan saya udah ambil Alhamdulillah irohbiyaalamin coba katanya sama istri saya mau manen itu buah kapol tinggal dicabutin ini cuma satu udah bisa kan ini udah nah karena ngambilin kapol itu kayak gini ya belusukan ke tanah tanah kotor sama ada ininya saya mau ganti baju dulu teman-teman ya biar nggak kotor oke panin kapol teman-teman nih kapolnya tuh itu yang banyak yang banyak ini kenapa di 武ku banyak dari lagu nah istri saya sudah ganti baju lagi kita mau ngupasin sil tadi ya kapolnya sekalian sambil duduk istirahat kita ikut petikin dulu kasihan teman-teman ini kesukaan Pak suami ini apa itu yang oh daun katuk dia suka banget itu tuh sama tumis daun katuk nggak diurus tadinya seharusnya kalau yang begini itu sering dipetik jadi si ini yang tumbuh apa namanya ini pucuknya pucuknya itu jadi banyak kalau sering dipetik merambat-merambat bercabang-cabang suami saya lagi manjat teman-teman manjat pohon kepala tanya dia nemu itu tuh sarang bajing nggak ya atau tupai chipmang ada nggak dia tuh excited banget teman-teman kalau nemu hewan-hewan lucu-lucu kayak gitu loh yang berbulu-bulu kayak bajing atau tupai kayak gitu atau ya kosong ya kosong katanya atau itu ya yang apa namanya hewan-hewan yang dikitama disebutnya cara cara ada lagi dia suka banget itu hewan-hewan yang lucu-lucu kayak gitu makanya di rumah juga ada kucing soalnya saya juga suka kucing sama kita satu hobi jadinya hehehe nggak nemu kita cari yang satunya lagi katanya teman-teman hancur katanya teman-teman yang satunya disono udah hancur tajinya dia udah seneng banget mau dapet bayi tupai buat dipiara ya kita ke saung lagi kita beres-beres kita pulang soalnya udah jandungur tadi ya teman-teman Ayo kita pulang let's go Alhamdulillah kita sudah dapat cabe sudah dapat daun katu terus juga kapolnya kapolnya udah dikepasin ya jadi ini satu ya Alhamdulillah kita nanti jemur disatuin sama yang kemarin-kemarin biar tambah banyak udah kita pulang Bismillahirrohmanirrohim kita mau mendaki lagi teman-teman Alhamdulillah teman-teman kita udah mendaki nanti kita tinggal turun inilah hidup makanya si kabayan itu berucap Alhamdulillah ketika mendaki karena ketika dia mendaki itu kenapa harus berucap Alhamdulillah karena kata dia sebentar lagi akan nemu turunan jadi kalau turunan itu kan lebih ringan nah dari situ itu mengajarkan kalau kita itu harus selalu bersyukur teman-teman dalam kondisi seperti apapun contohnya kita lagi mendaki harus bersyukur ini Alhamdulillah kita capek banget ini kan sebetulnya jalan akses ke Majenang ini nantinya katanya mau dibikin bagus lagi tadinya dibikin sama tentara ini udah beko segala macam tapi karena sekarang sudah lama teruska diurus ya jadinya seperti ini kayak jalan setapak ya kayak jalan setapak katanya nanti ini mau di asfal ini tapi kalau di seberang kolam sana udah ya udah dibikin asfal teman-teman tinggal kesininya belum mudah-mudahan secepatnya amin amin ke jalan lagi teman-teman let's go oke kita sekarang sudah sampai di rumah Alhamdulillah kita udah dapat hasilnya yang tadi ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami sampai akhir video jangan lupa like comment subscribe dan sharenya yang banyak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih